Intro Kisah seorang transgender yang berjuang agar masuk ke militer Amerika Serikat Paulo Batista ingin menjadi tentara Amerika setelah dirinya menjadi transgender Demi Sanghaya, Paulo Batista mati-matian berjuang mengkormak tubuhnya menjadi kekar dan berotot agar masuk dalam militer AS Odisianya yang sekarat semakin membuat Paulo bersikeras menghilangkan semua bekas wanita yang ada dalam dirinya Sayangnya, niat baik Paulo harus terganjal aturan Presiden Donald Trump yang melarang transgender masuk dalam militer AS Dikutip dari Tribun Manado.co.id yang dilancir dari berita NBC pada Jumat 16 Oktober 2020, Batista merupakan seorang transgender sejak belasan tahun lalu Ia secara efektif dilarang dari dinas militer di bawah kebijakan yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 2017 dan secara resmi diadoksi pada 2019 Aturan itu membalikkan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintahan mantan Presiden Barack Obama setelah peninjauan ekstensif untuk memungkinkan dinas militer transgender Meski begitu, Batista tetap melanjutkan pencariannya Ia mengharapkan pembebasan atau perubahan kebijakan yang memungkinkannya masuk militer Bahkan ketika rekrut militer menolak permohonannya Ia memompah besi di garasinya hingga lengannya yang berotot dan berkata Mampu menahan beban seberat 275 pol Ia bahkan melakukan 100 push-up dalam sehari untuk mewujudkan impiannya Armaged Service Vocational, Attitude Battery Sebuah tes yang dikembangkan oleh Pentagon untuk mengukur potensi rekrutan Berusia 36 tahun, Batista sebenarnya terlalu tua untuk angkatan darat atau marinir Oleh karena itu, dia fokus pada angkatan laut dan angkatan udara Makam Agung AS telah memutuskan bahwa kebijakan transgender di masa pemerintahan Trump Dapat bertahan sementara menghadapi empat tentutan hukum terpisah di pengadilan yang lebih rendah Meskipun sebagian besar personel mereka transgender pada 2019 diizinkan untuk terus bertugas Namun rekrutan baru telah dijauhkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!